setelah masak yang namanya geprek terong ini sambil melekok-melekok ini teman-teman nah terus setelah bikin ini kita lanjut lagi ya di dapur jambiku yang ada di Indonesia itu bikin sayur pepaya aduh mateng serasa melayang-melayang ikutin terus ya teman-teman dan jangan lupa loh ya aku di like di komen ini loh jadinya sayur pepaya yang dibikin pude dan mbak Ria itu jadinya itu seperti ini jadi untuk kelanjutannya ikutin terus ya yuk masakan kita hari ini di dapur jambi masak sayur pepaya muda ditambah dengan toppingnya teri rasanya enak mantul siapa yang mau mencobanya lihat di catatan nat-nat ulangi lagi ya bukan memori catatan nat-nat terima kasih assalamualaikum untuk bikin tumis pepaya muda jadi dibutuhkan satu buah pepaya yang belum matang jadi nantinya ini kulitnya akan dibuang terus diserut-serut ya teman-teman ini lho ini pepaya mudanya mau saya kupas ya ini begini jangan untuk melupasnya teman-teman di rumah kalau mau masak pepaya ini caranya begini ya dikupas dulu baru nanti kita tumis mulai kita parut-parut ya ini pepayanya yang mau dimasak mau ditumis caranya begini teman-teman yang di rumah kalau mau tumis catatan seperti ini ya kita lanjut lagi ya proses berikutnya oh iya nanti kalau mau masak ini di lemas-lemes pakai garam biar supaya lemas dimakan juga lain rasanya enak ini caranya teman-teman yang di rumah sudah saya serut terus mau saya kasih garam di lalu dilemas fungsi garam untuk apa mbak Lya fungsinya untuk menghilangkan getahnya supaya tidak gatel dan setelah diremesin pakai garam ini kan lemas tuh sudah lemas sudah lemas baru dicuci cuci dulu kan supayanya tadi kan kaku ya mbak ya dikasih garam biar lemas setelah itu nanti baru dicuci iya sudah diam silang balas betahnya oke untuk selanjutnya ikutin ya proses selanjutnya nah ini bahan-bahan untuk menumis pepaya muda ada teri bawang merah bawang putih cabai merah dengan cabai rawit untuk selanjutnya ikutin ya untuk membuat tumisan ini kita goreng dulu bawangnya bawang merah dengan bawang putih ya tumis dulu sampai kering sampai harum selamat menikmati kita tumis sampai harum setengah mata kita masukkan terinya ya teri ini teri halus namanya teri nasi selamat menikmati mereng-mereng kita bagi kita bagi katesnya pepaya mudanya sudah kita sayur tadi ya kita tumis ini sudah matang sekarang siap kita sajikan rasanya enak tumisan ini bisa juga ditambahkan dengan laos gak ada laos gak apa-apa enak juga nah pepaya ini sudah kita kasih garam tadi ya itu gunanya untuk menghilangkan getahnya dan rasanya pun gak gak ada rasa pepaya ya sekali jadi sayur enak berubang rasanya siapa yang mau melihat catatan nat-nat silahkan di dalamnya ada memori pembuatan sambal tumis kates sambal geprek buatan dapur jambi silahkan di like dan siapa yang mau ingin mencoba lihat catatan nat-nat rasanya rasanya mantul pokoknya semua ini ada di catatan nat-nat ya masakan ini dapur jambi besar untuk yang punya kolesterol ini bagus untuk yang punya penyakit kolesterol tanpa minyak cocok sekali terima kasih catatan nat-nat assalamualaikum assalamualaikum